PLN Rayon Tanjung akan menambah 1 unit trafo berkapasitas 60MV di Gardu Induk Tanjung yang berlokasi di Desa Maburai, Kecamatan Murupuda, Kabupaten Tabalong. Penambahan trafo di Gardu Induk itu guna memperkuat pelayanan kelistrikan di Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Balangan dan pemasangannya dilakukan selasa 17 Juli 2018. Untuk memberi keamanan selama proses pekerjaan, listrik di seluruh wilayah Tabalong dan Balangan serta Kecamatan Petangkep Tutui Kabupaten Barito Timur Kalteng bakal mati total. Pemadaman dilakukan mulai pukul 1 siang hingga pukul 5 sore waktu Indonesia bagian tengah. Sedangkan Tanjung Selatan, sebagian padat karya dan komplek permata dipadamkan mulai pukul 9 pagi. Kepada masyarakat untuk berhati-hati kalau misalnya menggunakan sumber listrik yang lain karena pemadaman terus agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran. Kamal menambahkan, trafo yang dipasang nantinya akan menambah jumlah trafo yang sudah ada di Gardu Induk Tanjung yang saat ini masih berjumlah 1 unit dengan kapasitas 60 MV. Mohd Rais, TV Tabalong melaporkan.